Halo teman-teman, hari ini ada rekrutmen program pencerah nusantara buat kalian. Tapi sebelum aku masuk ke dalam list dari persyaratan rekrutmen, aku akan menjelaskan sedikit tentang pencerah nusantara. Pencerah nusantara ini adalah tim profesional muda di bidang kesehatan yang ditempatkan di daerah tertentu dan periode waktu tertentu juga. Pencerah nusantara COVID-19 ini akan ditugaskan di dua daerah yaitu Jakarta dan Bandung. Nah untuk program rekrutmen kali ini, pencerah nusantara membuka pendaftaran mulai dari tanggal 4 Juni sampai dengan 7 Juni, jadi teman-teman masih bisa mendaftar sekarang ya. Ada pun persyaratan-persyaratannya bisa teman-teman baca di website pencerah nusantara.org slash requirement atau bisa teman-teman kepoin juga di Instagram pencerah nusantara atau CISDIB. Penempatannya nanti ada di beberapa kecamatan yang akan aku bacakan sebagai berikut. Yang pertama ada kecamatan Tanjung Priuk di Jakarta Utara. Yang kedua ada kecamatan Cicendo di Kota Bandung. Dan yang terakhir adalah kecamatan Bandung-Kulon, Kota Bandung. Nah dari dua daerah ini, Jakarta dan Bandung, teman-teman akan ditempatkan di sana dan bekerja selama kurang lebih 6 bulan. Aku turut senang dengan kembalinya program pencerah nusantara, karena program pencerah nusantara ini adalah program pertama yang menjadi pendahulu bagi program nusantara sehat. Dan menurutku ini adalah kesempatan baik buat teman-teman yang belum sempat gabung di nusantara sehat, karena program pencerah nusantara ini adalah salah satu program terbaik juga. Jadi aku harap teman-teman bisa baca secara baik-baik dulu website-nya, kemudian niatkan hati, luruskan hatinya apakah pengen banget gabung di pencerah nusantara. Kalau misalnya kalian sudah menunggukan hati kalian untuk gabung di pencerah nusantara, silahkan mendaftar. Aku akan sertakan link-nya di description box biar teman-teman bisa lihat di sana. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Selamat mendaftar, semoga beruntung!